Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi Kalau misalkan IQU Z7 5G ada update firmware terbaru Nah disini kita akan coba cek update nya apa sih gitu ya Di IQU Z7 5G ini ya Oke ini yang varian 12GB RAM ya Langsung aja disini kita masuk ke dalam pengaturan teman-teman ya Langsung ke setting Nah disini kita langsung aja coba cek disini ada perbaruan sistem Nah ya ada perbaruan sistem langsung aja kita coba klik Oke ini dia teman-teman ya Nah ini kebetulan sudah saya download ya Ini keterangannya sih disini kalau kita coba lihat Memperbarui patch keamanan Google ke Januari 2024 Oke untuk meningkatkan keamanan sistem Kemudian sidik jari dan kata sandi Mengatasi masalah buka kunci dengan sidik jari Yang kadang-kadang gagal guys Nah ini bug nya di versi sebelumnya Atau versi yang saat ini saya pakai guys Nah jadi memang itu ketika kita coba buka kunci ya Buka kunci Nah kemudian ketika kita coba buka pakai sidik jari Itu kadang-kadang dia nutup sendiri Nutup lagi Pas dibuka nutup lagi Mau dicek keresen aplikasi seperti ini dia tidak bisa guys Nah ini adalah bug di versi yang sekarang Atau versi yang pertama kali update ke Pantoch OS 14 Seperti itu ya Nah untuk update kali ini Ini di versi PD2270BF ya Disini W20 ya 14.1.10 guys Nah ini untuk serinya Ini untuk memperbaiki bug di sektor tersebut ya Sidik jari dan kata sandi Semoga tidak ada pengaruhnya ke performance Dan juga ke kamera ya guys ya Atau kalau misalkan pengaruhnya ke performance lebih baik ya Ataupun ke kamera lebih baik sih Mantep coy Gitu ya Nanti kita akan coba tes juga Untuk performancenya seperti apa Kemudian di kamera juga kita akan coba tes nanti teman-teman Apakah setelah update ke Pantoch OS part terbaru ini Frameware PC terbaru ini Apakah jauh lebih baik atau sama aja guys Terutama ya ini ya Sidik jari Kemudian yang kata sandi itu Ya ini ya Mengatasi masalah buka kunci dengan sidik jari Yang kadang-kadang gagal guys Seperti itu ya Ini catatannya teman-teman bisa dibaca aja ya Untuk catatannya nih Nah teman-teman nanti tinggal dibaca aja Gitu mungkin ya Oke disini langsung aja kita coba pasang sekarang ya teman-teman ya Tapi sebelumnya disini saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu teman-teman ya Ini untuk Pantoch OS yang saat ini kita pakai nih Ya tentang telepon Nah ini teman-teman ya Pantoch OS nya yang versi ini Versi informasi perangkat lunaknya seperti inilah Nah teman-teman ya Nah ini PD227 teman-teman ya Seperti itu Oke langsung aja ya kita coba update kan disini Untuk di Pantoch OS 14 versi patch terbarunya teman-teman Oke ini sudah ada notif nih ya Langsung aja kita update Nah kalau misalnya teman-teman juga sudah ada update atau notifikasi Langsung saja guys dipasang sekarang seperti ini ya Ini sedang memperifikasi nih Nah ini sedang mereset Nanti kita akan coba tes teman-teman ya Setelah masuk lagi untuk kata kunci Dan juga Sorry Untuk kata sandi ya teman-teman Sandinya Kemudian untuk Apa namanya Sidik jadinya Apakah masih bermasalah atau tidak Tapi sih kayaknya Nggak kerasa ya Jadi saya harus pakai dulu mungkin ya Sambil nanti kita coba tes Performance mungkin teman-teman Saya akan coba nanti ceritakan ya Di awal video saya ceritakan terkait Bug di kata sandi Dan juga di sidik jari guys Nah ini sedang proses nih Proses update ya Installing update pack Ini katanya apa nih Nah gitu lah teman-teman ya Oke kita akan coba Update kan terlebih dahulu ya Nanti kita coba Lihat nih Tapi kayaknya aman-aman aja sih Setelah selesai update teman-teman Nah oke itu dia teman-teman ya Jadi sekedar informasi saja nih Buat teman-teman pengguna Aiku Z7 5G Kalau misalkan ada update Langsung saja update Karena update ini untuk memperbaiki bug Yang sebelumnya saya rasakan cuy Susah buka kata sandi Pas mau pakai sidik jari dia Malah nutup lagi Balik lagi seperti itu Oke untuk yang lainnya Mungkin nanti saya coba tes dulu Beberapa hari ke depan teman-teman ya Untuk performance test Kamera dan lainnya guys Itu ya untuk di Aiku Z7 5G Oke itu aja dan Sampil ketemu lagi di video saya Selanjutnya Oke ini lama nih guys Lama ini Sampil ketemu di video saya Sampil ketemu di video saya